Halo, ketemu lagi bro. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah gedung pusat perkantoran di Jalan Tamrin Jakarta namanya The Plaza. Gedung ini menyatu dengan Plaza Indonesia. The Plaza ini merupakan bangunan yang khusus berupa office tower. Bangunan ini mulai beroperasi tahun 2009. Bangunan atau gedung The Plaza ini dikenal atau diklaim sebagai salah satu pelotor lopor bangunan perkantoran yang hemat energi. Cuma standarnya bangunan hemat energi ini seperti apa ini belum tahu nih bro. Apakah karena kaca-kaca itu hemat energi atau sebagainya, kita perlu kita cari itu. Standar dikatakan bahwa bangunan itu dikatakan hemat energi. The Plaza ini gedung jangkung, disitu berdejer ada tiga grup gedung. Pertama itu Plaza, kemudian disebelahnya ada apartemen keraton. Dan sebelahnya lagi ada Twin Tower proyek Indonesia 1 yang sedang macet itu bro. Nanti akan terlihat, jadi itu sebenarnya kalau Indonesia 1-nya itu selesai itu akan terlihat ada empat tower yang bagus. Tapi Indonesia 1-nya sedang berhenti dibangun, sedang macet, nah belum bisa kita nikmati. Nah ini yang terlihat ini adalah tower The Plaza. Kita lihat dari pintu Tamrin, seperti ini terlihat. Kemudian sebelah kanan itu adalah apartemen keraton. Dan sebelah kanannya lagi proyek 8 triliun yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan segera selesai itu bro. Ya di tempat situ enak dilihat. Posisi kertas sekarang ini diseberang dari pada The Plaza. Tempatnya kita berada di dekat atau di depannya Hotel Bulman. Jadi ini sekitar jam 5. Seingat saya tanggal 18 November baru beberapa hari yang lalu, November 2021. Nah ini proyek Indonesia 1 sebelahnya yang terlihat itu bro. Suasana jalan tidak begitu ramai saat itu. Kemudian. 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 Jadi The Plaza selesai dibangun dan beroperasi tahun 2009. gedung ini setinggi 200 meter. Jadi kategorinya gedung jangkung. Dan terdiri dari 49 lantai. ini. Jadi The Plaza Office Tower ini betul-betul berada di tempat yang premium bro. Jadi bangunan-bangunan lain yang berdekatan dengan The Plaza itu adalah bangunan-bangunan yang sangat populer. Misalnya tadi Hotel Bulman. Apartemen Kraton di sebelahnya. Kemudian menempel dengan Plaza Indonesia. Kemudian sebelahnya ada Grand Indonesia. Bangunan bersejarah Pundaran AI. Kemudian ada dekatnya lagi BCA Tower. Kemudian dekatnya lagi ada Hotel Mandarin. Jadi seputar Pundaran UI itu adalah kawasan VIP bro. Kawasan premium di daerah Jakarta. Jadi bisa dikatakan orang sedang waktu itu daerah situ itu etalasnya Indonesia. Lokasi seputaran The Plaza atau lebih tepatnya seputaran Pundaran AI itu nyaman untuk jalan-jalan grup. Terutuannya luas. Penerangannya jelas. Kemudian banyak tempat-tempat untuk kita lihat. Sering juga menjadi tempat pemotretan. Kalau kepanasan bisa langsung masuk ke mall bro. Jadi sejuk lagi. Kepikllen juga tidak. Saat kemahiran tempat. Kepala terakhirnya. Kejahiran tempat penjalan dan periakiran susunan. Kemudian tempat pemotretan dan periakiran segera. Kemudian tempat pemotretan terakhirnya. Kemudian tempat pemotretan terakhirnya. Kemudian tempat pemotretan. selamat menikmati yang seperti pintu itu itu adalah jalur menuju stasiun MRT jadi di bawah gedung ini ada stasiun MRT Bundaran HI dan itu untuk membuat mudah kita kalau mau akses kemana-mana ke jalur Lebak Bulus atau ke jalur kota karena di situ terintegrasi antara MRT dan Transjakarta oke bro demikian diskusi kita tentang The Plaza yaitu termasuk 10 gedung jangkung yang ada di Jakarta seperti biasa kritik saran bisa tuliskan di kolom komentar jangan lupa salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!